Sembarnya hasil lagnya, Laura sudah kembali di mana? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi, dari penyidik, mengambil hasil lag yang sudah selesai, kemudian diantar kembali ke rumah sakit RSCM untuk dijadikan satu dengan hasil bisuk yang nanti diobservasi, kemudian menjadi kesimpulan. Itu yang dilakukan oleh cegiri. Kalau hasil bisuk, maksudnya kan ini yang kabarnya bisuk ketiga ya. Seperti pasional, maksudnya sampai harus cek darah juga kemarin sebelumnya. Maksudnya, apa nggak perlu mengalir saja? Jadi, itu memang yang diminta oleh ahlinya. Jadi, penyidik, selagi penyidik itu memang apa yang diminta dari ahlinya pasti dilakukan. Terutama mengungkap, menjelaskan, memperjelas kasus yang dilaporkan. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Tes darah itu maksudnya keseluruhan atau hanya dia masih virgin atau tidak? Atau apa? Kalau itu, ahlinya yang tahu. Ya, karena memang kemarin dari bisuk tambahan, lanjut dari lab. Nah, kemudian hasilnya sudah selesai dari lab. Nah, diantar kembali oleh penyidik ke rumah sakit LSCU untuk dijadikan satu. Karena memang observasi untuk kesimpulan itu memang harus banyak untuk buktinya. Itu yang ada dilakukan. Setelah selesai dari observasi kemudian kesimpulan nanti diserahkan ke penyidik. Nah, itu nanti diterima oleh penyidik. Artinya tidak disiarkan seperti ini kan? Ya, dalam atau isi dari visum nanti dibuka di pengadilan. Ya, itu memang ketentuannya. Tapi bagaimana sih kekuatan dari visum et repartum itu? Itu bukti, ya, fakta. Yang memperjelas kasus yang dilaporkan oleh NN. Karena yang dilaporkan adalah asusia. Nah, bukti yang jelas adalah di fakta itu visum. Artinya menjadi sebuah satu alat bukti yang kuat ya? Dalam kasus bidang. Nanti, artinya bukti itu akan dibuka di pengadilan. Betul. Artinya terserah sudah akan ditetapkan sebetulnya. Jadi, kita punya tahap-tahapan. Dari penyelidikan kemudian naik penyidikan. Jika memang ada unsur pidana, pasti naik ke penyidikan. Lanjut, nanti dari penyidikan jelas kita mengerucut. Ya, itu. Itu pasti. Mengerucut ke tersangka. Jika memang ada yang melakukan. Itu, itu tahap-tahapannya. Dari penyelidikan, kemudian penyelidikan. Lanjut, dari penetapan seseorang. Mereka sebetulnya mengembangkan ke tempat dokter yang akurus juga yang melakukan? Semua. Semua melakukan. Yang ikut serta. Ataupun yang memang mengetahui. Nanti kita minta ikut terang. Jelas. Artinya itu bisa mereka yang terkait dalam melakukan itu, pelaksanaan itu, yang dibilang mungkin aborsi itu apakah akan menjadi tersangka juga nantinya? Jadi, jadi dari itu penyidik yang nanti yang punya WWN. Kita lihat saja nanti, nanti kita update. Setelah pisung diterima, nanti pasti kita ada update. Atau mungkin seberapa ini kali, seberapa besar mereka, keterlibatan mereka di situ kali? Apanya? Ya, artinya tersangka atau tidak tersangkanya mereka-mereka ini tergantung besar kecilnya keterlibatan mereka? Nanti, nanti kita update kembali ya. Yang jelas, pisung ditunggu oleh penyidik. Karena memang kita akan menentukan langkah ini dari pisung. Ya, memperjelas kasus yang dilaporkan. Artinya hanya dari Laura saja ya, dari pihak Fadel tidak ada melakukan pisung atau apa, mungkin yang penganiayaan atau apa. Ini yang dilaporkan dulu. Ya, jadi yang dilaporkan oleh NM, ya, itu ada kasus-kasus hero. Nah, itu yang kita download untuk sementara itu. Oke, makasih.